Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Perdana Menteri guna nama sebenar dalam semua proklamasi darurat Berita sepenuhnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menggunakan namanya dalam kad pengenalan Yaitu Mahyiddin Madhyassin dalam kesemua empat proklamasi darurat Tiga proklamasi darurat pada November dan Dizember tahun lalu melibatkan Penggantungan PRK Batu Sapi, Gerik dan Bugaya Proklamasi keempat pula berkuat kuasa pada 12 Januari yang melibatkan seluruh negara Dalam kesemua proklamasi ini istilah kami digunakan untuk merujuk dua pihak Terlibat yaitu yang di Pertuan Agong dan Perdana Menteri Apa ada pada nama? Penggunaan nama lain atau nama pendek oleh ahli politik bukanlah sesuatu di luar kelaziman Misalnya nama Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Openg Sedikit berbeza berbanding nama sebenarnya yaitu Zohari Nama Perdana Menteri dibangkitkan di mahkamah selepas dia Menggunakan nama Muhyiddin dan bukannya Mahyiddin Dalam perintah penahanan yang ditanda tanganinya pada 9 Macu 2020 Mahkamah Tinggi Syah Alam memutuskan perintah itu tidak sah Kerana menggunakan nama yang salah Bertentangan dengan Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye